Inilah Arnold. Sepertinya dia sedang tidur nyenyak saat ini. Dan aku menyesal harus membangunkannya. Tidak, aku tidak menyesal. Bercanda seperti biasa. Arnie, bangunlah! Dan bangunlah dari tempat tidur. Aku sudah mengemasi kopermu. Ini tiket pesawatmu. Ayo, cepatlah. Kita berangkat. Kau akan menikmati air pekan sebentar yang menyenangkan di spa. Di tempat itu, kau akan mandi dengan Coca-Cola asli yang dibuat menurut resep John Pemberton pada tahun 1886. Campuran obat dari ekstrak Coca ini menyerap cukup baik di dalam darah dan bisa menciptakan eforian dalam dosis tertentu. Dan dalam dosis tertentu bisa juga membunuh. Saat mandi dengan minuman ini, kulitmu akan menyerap banyak benzomethaligonin. Arnold merasa sangat senang dan ceria. Saat ini, jumlah bahan ini dalam darahmu tidak lebih dari 50 miligram. Tapi dosis 500 miligram sudah beracun dan 1,2 miligram akan mematikan. Meskipun eforia berlangsung selama 30 menit, ternyata kau, Arnie, ingin merasakannya lagi dan lagi. Tidak serius, Bung. Itu sudah cukup untukmu. Tanpa tambahan dosis minuman dari perawatan spa ini, Arnold akan menjadi agresif dan mudah tersinggung. Zat ini akan mengurangi jumlah dopamin di otak. Dan tanpa itu, Arnold merasa tidak bahagia. Sekarang seluruh energinya tercura untuk mencari lebih banyak Coca-Cola. Arnie, aku ingin kau seperti sebelumnya. Begitu di dalam darah, ekstrak Coca akan menaikkan suhu tubuh, mempersempit pembuluh darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Setengah tahun mandi kola setiap hari, Arnie, kau akan terbakar dari dalam. Nah, kau menjalani hidup yang manis tapi sangat pendek. Hari ini kau akan memancing di tepian pulau Sentinel. Tapi jangan coba-coba berpijak di daratan. Arnold, kau ucapkan selamat. Sekarang kau berada dalam cangkraman suku paling liar dan berbahaya di dunia. Dan mereka sangat tidak menyukai adanya tamat. Sayangnya mereka akan memakanmu. Dari kulitmu mereka bisa membuat delapan genderang. Dari pembuluh darah lima busur. Dan dari tengkora kosongmu sebuah mak besar. Dan kulit kepalamu akan menghiasi tubuh kepala suku. Arnold, kau kemana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air. Sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalaman timun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik. Banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam. Dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh. Tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis. Dengan kualitas yang agak meragukan. Tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan komposisi tubuhmu di antaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia, sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidupmu. Akhirnya dia mendapat pekerjaan. Dia itu bukan pelayanku lagi. Dia pekerja di perkembunan kopi sekarang. Arnold akan mengumpulkan bijinya dari pohon setinggi 9 meter. Pilihan kerja yang bagus, Arnie. Miji yang terkumpul dikeringkan dan dipanggang. Setelah itu siap untuk dijual. Arnie hati-hati dengan apinya. Uh-oh. Arnie, kemasin barangmu dan cepat kabur. Kau bisa tinggal bersamaku untuk sementara waktu, tapi dengan satu syarat. Kau akan menjadi subjek uji eksperimen baruku. Kau akan minum semua kopi yang kau panen dalam sekali minum. Stokmu itu cukup untuk membuat 10 liter espresso, atau juga 200 cangkir. Jadi iya, minum saja buttercup orang di seluruh dunia, minum 500 miliar cangkir setahun, dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Sayangnya, dosis kafein yang banyak sekaligus akan membunuhmu dua kali. Tapi aku menyayangimu, Arnie. Jadi aku memberimu dua nyawa tambahan. Lapar? Espresso punya 0 kalori. Kau harus bersyukur karena kafein bisa menghilangkan rasa laparmu. Arnie, apakah kau pernah dengar seorang pelajar Australia mendengar musik menjadi suara white nose setelah minum espresso gelas kelima? Eksperimen ini membuktikan sifat psikoaktif kafein. Arnie, bisa kau mendengarku? Arnie! Sungguh, tidak akan mungkin minum 10 liter espresso. Tanganmu akan sangat gemetar, dan paranoia tidak akan membuatmu minum setelah cangkir kelima puluh. Tapi kita sudah melakukan kontrakan. Jadi ini, minumlah pil kafein. Overdosis kafein akan memicu serangan jantung. Dalam kasusmu, serangan jantung ganda. Selamat, Arnie! Dengan tiga nyawa, kau berhasil selamat dari percobaan. Sepertinya ada yang mencarimu, Arnie. Tapi aku ingatkan, jika kau tidak mau dapat masalah, bekerjalah untukmu. Apa kau pernah melihat film Pondboot? Bagaimana kalau menjadi karakter utamanya? Kau dibawa todongan senjata. Todongan senjataku. Dan jika kau menutup telpon, aku akan menembakmu. Seperti ini. Tenang, Arnold. Yang harus kau lakukan hanya lebih cara ditelepon tanpa henti dan menjalani hidupmu yang menyedihkan. Ngomong-ngomong, apa yang biasa kau lakukan? Menonton film, pergi bekerja? Apa kau punya pekerjaan? Ya, tentu saja kau bekerja untukku, Arnie. Kau adalah pelayanku. Kau harus waspada di jalan. Setiap mobil keempat mengalami kecelakaan karena ponsel. Lebih tepatnya, ada 1,6 juta kecelakaan setiap tahun di seluruh dunia. Ini enam kali lebih banyak daripada kecelakaan karena pengemudi mabuk. Arnie masih lebih baik saat kau mabuk. Apa kau mendengarku? Arnold, ingat saat aku bilang soal percakapan tanpa gangguan? Tetaplah di telpon. Apa kau merasakan ponselmu menjadi hangat? Ini semua karena kerja baterai litium yang berlebihan. Litium adalah logam alkali yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan. Kau mungkin membeli pengisi daya di pasar gelap tempat penjualan barang pasu murah. Hal ini menyebabkan kerusakan baterai dan akibatnya meledak. Jangan khawatir Arnie, aku akan memberimu ponsel baru karena semua ini demi sains. Aku tahu kau lelah, sayang sekali, tapi kau tidak boleh tidur. Selama 2 hari pertama insomnia, tubuhmu akan merasa sedikit gemetar dan mengalami kesulitan dalam koordinasi. Di hari ketiga, kebutuhan nutrisimu akan meningkat pesat saat tubuhmu memasuki mode pembakaran lemak. Setelah hari keempat atau kelima, kau akan mulai mengalami halusinasi visual dan pendengaran. Bicaramu tidak akan bisa dipahami. Walau sebenarnya aku tidak mengerti apa yang kau katakan sekarang, dan jumlah kata yang kau ucapkan tiap harinya akan berkurang 80 persen. Kau akan tampak seperti zombie dalam seminggu. Lemah, menggigil, dan tidak bisa melakukan aktivitas yang paling mudah sekalipun. Tapi aku tidak ingin menakutimu. Tumor, sekarang layak untuk dibicarakan. Apa menurut kalian Arnold terancam kena tumor karena radiasi elektromagnetik yang terus-menerus? Maaf mengecewakanmu. Masih belum ada bukti yang bisa dipercaya tentang radiasi ponsel yang menyebabkan tumor. Radiasi ponsel tidak mengionisasi dan tidak mampu merusak DNA di sel-sel otak, bahkan yang lemah seperti Arnold. Sekarang, jika ponsel punya lebih banyak daya, sebut saja seribu kali lebih banyak, ponsel semacam itu akan punya efek yang mirip dengan oven microwave. Itu tidak akan menyebabkan tumor, tapi akan mudah melelekan otak dan tubuh Arnold dalam waktu kurang dari semenit. Kau sebaiknya menonton film yang berbeda, Arnie. Hari ini dia akan pergi ke Amazon untuk berkenalan dengan penduduk lokal, yang mana piranha. Ada sekitar 50 jenis piranha, dan hanya beberapa saja yang makan daging mahluk hidup. Sedangkan spesies lain entah vegetarian atau hanya makan bangkai. Arnie, tebak piranha apa yang akan kau temui. Anak pintar, kau benar. Untungnya bagi Arnie dan penonton kami yang kecewa. Dalam ilmu pengetahuan, belum pernah tercatat bahkan satu kasus pun, piranha menyerang dan membunuh manusia. Kalau begitu, kita harus buat kasus seperti itu. Arnie, melompatlah. Seperti yang terlihat, kau sama sekali tidak menarik bagi mereka. Dan bahkan, mereka sendiri takut kepadamu. Keagresifan piranha bergantung pada beberapa faktor. Pertama adalah panas. Eh, tolong tambahkan temperaturnya. Terima kasih. Panas ini akan membuat siapapun menggila. Saat musim kering, tinggi air di sungai menurut dan mencari makanan jadi jauh lebih sulit. Ini mengarah kepada faktor besar kedua. Rasa lapar. Piranha yang kelaparan bahkan bisa memakan kerabat mereka yang sakit dan lemah. Lalu bagaimana denganmu, Arnie? Faktor ketiga yang mempengaruhi agresifitas mereka adalah kebutuhan untuk melindungi anak mereka. Ayah dan ibu tidak suka jika anak-anak mereka diganggu. Tambahkan sedikit iris dan berdarah sebagai penggugah selera. Dan kau, Arnie, siap untuk bertemu para piranha. Struktur rahang mereka memungkinkan untuk merobek potongan besar daging mangsa mereka. Gigi setajam silen dengan panjang 4 sampai 5 mm bisa menggigit menembus otot dan bahkan tulang kecil. Arnie, lupakan saja jari tangan dan kakimu. Hanya dalam beberapa menit kau akan dapatkan kerangka yang sangat bersih. Salah satu perwakilan piranha terbesar beratnya bisa mencapai 1 kg. Tapi, seberapa besar rahangnya agar bisa memakan Arnold termasuk semua tulangnya? Kita perbesar ukuran gigi piranha hingga 6 kali lipat. Gigi seperti itu bisa dengan mudah mencincang tulang menjadi serpihan sangat kecil. Piranha adalah petugas perawat sungai, Arnie. Mereka sama sekali tidak meninggalkan apapun membusuk di dasar sungai Amazon. Ya, kecuali hanya rambut saja. Bahkan ikan pun menganggap rambutmu itu bodoh, Arnie. Itu adalah sayuran besar yang indah. Hei, jangan makan di supermarket! Sayuran itu adalah GMO, artinya Organisme Rekayasa Genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimun normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut. GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di Laboratorium Rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur Bioluminescence. Sekarang ini jadi ikan Glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Tapi bagaimana denganmu, Arnold? Arnold, kau ingin menjadi lebih tinggi? Kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu, sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah, Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen stroberi agar kau bisa harum? Dan gen korgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini, Arnold. Hentikan! Uh, astaga! Apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahan ya, kawan. Kandung kemi kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Ih, sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemi. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin. Batu, hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hooray! Waktunya istirahat. Kau selamat! Umumnya manusia pergi ke kamar mandi enam sampai delapan kali sehari. Uh, kau tidak beruntung, Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum. Dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai, kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemi bisa merenggam agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan piolenefritis. Sepertinya, Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah, Arnold. Aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh, tidak. Sepertinya tetanggamu menghampirimu, Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertemu. Uh, itu tidak bagus. Arnold, apakah kau sekarang benar-benar mulai menjalani gaya hidup sehat? Inilah dia, Arnold. Berpakaianlah, Arnie. Karena dengan tubuh sepertimu, kita bisa kehilangan seluruh penonton wanita kita. Mencari kemiripan antara kau dan Schwarzenegger, hanya ada satu, setidaknya yaitu namamu. Kau harus mulai berolahraga jika ingin punya tubuh sepertinya. Dan juga tinggalkan diet biasamu itu. Atau mungkin kau punya alternatif yang lain, Arnold? Arnold, apa kau serius? Steroid? Pertama, itu adalah ilegal. Dan kedua, dan aku ulangi lagi, itu ilegal. Otot yang terdiri dari senyawa protein dibangun karena adanya robekan mikro yang dipulihkan dalam beberapa hari. Dan membuat otot lebih kuat dan lebih besar. Steroid itu adalah zat yang begitu berada di dalam tubuh. Diubah menjadi hormon yang menggandakan proses pemulihan. Sekaligus meningkatkan volume otot secara drastis. Setelah mengonsumsi banyak testosteron, proses irreversibel dimulai di dalam tubuh. Akan terjadi peningkatan jerawat, penurunan ukuran testis, dan menjadi agresif tanpa alasan. Walaupun aku akan tahu penyebabnya dan kenapa. Jangan khawatir, Arnold. Setidaknya kau akan punya sesuatu yang besar. Sepertinya wannabe treatment ini dibuat hanya untuk orang malas seperti dirimu. Faktanya, menggunakan steroid berarti kau tidak perlu berolahraga untuk menambah berat badan. Tentu saja, mengonsumsi begitu banyak testosteron akan meningkatkan libidomu. Kau akan menginginkan lebih banyak perhatian fisik. Hei, Arnold, ayolah. Itu sudah berlebihan. Jadi, kau memutuskan untuk mengunggah fotomu ke aplikasi kencan selamat. Kau mendapat kecocokan. Dilihat dari foto-fotonya, kalian punya banyak kesamaan. Bagaimana kau akan beri kejutan saat kencan pertama? Bagus, Arnold. Kalian berdua pasti diciptakan untuk bersama. Selamat pagi, Arnold. Sepertinya kau tidak bangun sendirian. Apa? Kenapa kau ketakutan, Arnold? Aku lupa memberitahu. Testosteron mempengaruhi wanita dengan cara yang sangat istimewa. Mereka ditumbuhi rambut wajah seperti laki-laki. Dan suaranya jadi lebih dalam dan lebih kasar. Tapi jangan terburu-buru seperti itu. Itu berbahaya. Karena jantungmu tidak sebaik dulu lagi. Sekarang kau bisa dengan mudah terkena serangan jantung. Uh, Arnold. Sepertinya ada yang bersenang-senang semalam. Dan aku tebak mungkin otakmu sama berantakannya dengan ruangan ini. Kau sama sekali tidak ingat apapun? Arnold, apakah itu mungkin semalam? Apa kau akhirnya menjadi pria sejati? Kau ucapkan selamat, Arnold. Ini adalah keracunan alkohol pertamamu. Dan ini konsekuensi tidak menyenangkan pertama dari kenalan baru. Arnold, bagaimana kalau bersulang untuk teman barumu? Ah ya, tentu saja aku paham. Jika harus, maka... Oh, Arnold. Apa kau benar-benar ingin membuat pengingat kejadian ini? Setidaknya ada yang bisa kau ceritakan pada temanmu nanti. Seperti yang kau lihat, konsekuensi dari keracunan alkohol tidak hanya merusak kesehatanmu, tapi merusak rekening bankmu juga. Oh, ternyata kau sangat baik hati semalam, Arnold. Kau lah raja dari pesta itu. Hmm, sekarang di mana gigimu? Kau ingat sesuatu? Tidak ada? Tidak? Arnold, kau tidak tahu ini, tapi terlalu banyak minum mengarah pada agresi yang tidak perlu, dan kau jelas membayar mahal untuk itu. Oh, kau temukan solusinya. Waktunya minum aspirin. Oh, tunggu. Tidak. Kau lupa mengisi ulang kotak P3 kamu, tapi sungguh, Arnold. Semua masalah ini hanya ada di kepalamu. Air mineral adalah benda yang ajaib. Kau dehidrasi. Hanya perlu mengisi ulang cairan yang hilang dari tubuhmu. Kenapa dengan jakusinya? Aku sangat paham jika kau ingin berhenti minum setelah semalam, tapi tidak dengan air. Tidak berpikir akan semudah itu lepas dari mabukmu, kan? Tolong panggil Spielberg. Kita punya cerita untuk film Jauh Terbar. Kenapa, Arnold? Apa kau menerapan ambulans? Ah, jadi kau ingin mengisi ulang tenagamu dengan pizza yang enak. Tapi kau lupa satu hal. Napas miras. Ini adalah hasil pembusukan dari etanol yang muncul di tubuh setelah hati selesai memprosesnya. Salah satunya, asam asetik. Punya bau tidak sedap yang tajam. Hei, Arnold, kau yakin tetap ingin tidur setelah makan? Sayangnya, lupakan saja soal tidur. Fungsi otak jadi lumpuh setelah asupan alkohol. Begitu kau menutup mata, otak kecil tak lagi punya data yang cukup untuk orientasi ruang dan mulai mengirimkan data rusak ke korteks otak kita. Inilah yang dinamakan Bad Spins. Arnold yang malang. Melihatmu saja sudah menyedihkan. Izinkan aku beri satu saran. Sekarang, secangkir teh panas akan menyelamatkanmu. Tutupi dirimu dengan selimut hangat dan tidurlah dengan nyenyak. Hingga tidak ada pangeran yang bisa membangunkanmu dengan ciumannya. Arnold, sudah aku bilang itu akan membantu? Baik, aku ucapkan selamat untuk ulang tahun keduamu. Jangan lupa, Arnold, karena di balik kesenangan, biasanya tersimpan sesuatu yang sangat buruk. Apa kau menjual bak mandimu? Kenapa? Apa? Apa ini soal PS5 yang baru itu? Kau tahu, Arnie, seorang dokter, James Hamlet, menunjukkan bahwa mungkin saja tidak mandi selama lebih dari lima tahun. Ayo kita buat tantangan. Permukaan kulit kita adalah rumah bagi banyak bakteri yang membentuk yang disebut mikrobioma. Bisa dipahami jika kau tidak menggunakan sabun selama waktu tertentu. Keseimbangan mikrobiomamu akan stabil secara alami. Namun, jika kau tidak mandi bahkan hanya selama tiga hari, kau akan mulai merasa gatal. Jangan cemas, carilah udara segar. Tentu saja, setelah beberapa hari tanpa mandi, sekarang kau mulai berbau tidak enak. Oke, membeli beberapa deodoran mungkin bukan ide yang buruk. Trend global penggunaan pengharum untuk menutupi bau tubuh pertama muncul di zaman pertengahan Eropa. Ketika itu, rata-rata orang mandi hanya dua kali seumur hidup, ketika lahir dan ketika mati. Iya, bau tidak sedap pun menghilang. Tapi penggunaan deodoran secara sering bisa menyebabkan alergi dan nafas pendek. Dan garam aluminiumnya yang mereka gunakan bisa mengakibatkan pertumbuhan sel kanker. Bahkan di zaman kita, di dunia modern, ternyata masih ada orang yang sangat jarang mandi. Selain para tunawisma, ada juga penduduk belahan bumi paling utara, orang Eskimo dan Cukci. Apa saat ini kau merasa seperti setumpuk sampah, Arnold? Tidak mandi bisa membuatmu kehilangan rasa percaya diri. Dan anak tetangga akan menggambar rumahmu dengan grafiti dan mengejek soal baumu itu. Kau mau kemana, Arnold? Oh, semoga kau tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Arnold, ternyata kau di sana. Kau memutuskan untuk tinggal bersama suku Cukci selama. Terlebih, tantangan sudah selesai. Dan mikrobiomamu sudah kembali seimbang. Kulitmu menjadi halus, segar, dan jerawatmu sudah benar-benar menghilang. Tapi tunggu, apa itu? Oh tidak, sepertinya hari ini suku Cukci merayakan hari raya dengan ritual mandi. Pertama, mereka kenakan semua pakaian mereka dan berusaha berkeringat sebanyak mungkin. Lalu mereka gosok kulit mereka hingga bersih dengan penggaruk tulang. Dan setelah itu, mereka menyakit diri mereka dengan lemak anjing laut. Arnold, sekarang kau akan mandi dengan tradisi belahan bumi utara terbaik yang pernah ada. Dan tentu saja, kau tidak bisa lari jauh. Mereka akan menemukanmu dari baumu. Maaf, tapi kau tidak bisa lari. Bahkan di ketinggian 5.000 meter, kau masih harus tetap mengerjakan channel YouTube-mu ini. Kau mau terbang kemana? Setidaknya, lihatlah peta. Uh, sepertinya kau terbang langsung ke Segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu? Sepertinya rumor itu benar, dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di Segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh, bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold, ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau, dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar Segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan Buddha. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati, Arnold. Kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di Segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung, Arnold. Itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang, alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Hari sudah siang dan dia tidur seperti bayi. Arnold, kau bisa tidur sepanjang hidupmu. Bangun cepat! Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Agar tidak membuang waktu sia-sia, streamer Asian Andy tidur online dan mendapatkan 16 ribu dolar dalam satu malam dari donasi. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Arnold! Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie! Entah kenapa sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh, astaga! Tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold! Sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga! Sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Oh-oh! Aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala. Pendengar menjadi... Dan ingatan menjadi terganggu. Kau butuh untuk tidur! Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari lima hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi sik-sik dan pendengar. Terang mulai muta. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan lima orang di ruangan selama lima belas hari. Dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Arnold, kau bebas! Aku bisa membayangkan kau mungkin ingin pulang dan juga tidur nyenyak. Tapi sepertinya kau butuh 30 hari lagi tanpa tidur untuk sampai ke kota terdekat. Iya, semoga berhasil, Arnold!